Halo sahabat bicara, ketemu lagi dengan Vira di podcast Sabi. Sahabat bicara, semua kita bahas di sini. Selamat hari ibu untuk seluruh ibu luar biasa di Indonesia. Terima kasih sudah mengandung, melahirkan, merawat, dan mendidik anak-anak hebat Indonesia. Sahabat bicara, kali ini Vira sudah bersama narasumber, seorang ibu muda hebat dan luar biasa. Kadila, selamat datang Kadila di podcast Sabi. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berbicara di podcast Sabi kali ini. Kadila seorang ibu muda, berarti anaknya itu sekitar umur berapa? Anak aku perempuan 19 bulan. 19 bulan itu 1 tahun 7 bulan. Belum 2 tahun ya? Iya belum. Lagi gemes-gemes ya tuh Kak? Iya lagi aktif-aktif ya. Sekarang tumbuh kembangnya lagi di proses apa Kak? Lagi Masya Allah banget, pengen serba tau pokoknya. Serba tau ya? Dulu menjadi anak, sekarang udah punya anak. Betul banget. Apa perbedaannya Kak? Apa yang paling, oh ternyata seperti ini ya punya anak? Dulu kayaknya waktu belum punya anak kan apa-apa tinggal tunjuk. Minta sama ibu gitu, apa-apa mamah. Sekarang jadi kebalikan, jadi anak ke saya gitu. Oke oke oke. Ini menarik. Kak Adila sendiri saat ini bagaimana Kak Adila nih melihat ibu-ibu di Indonesia ini? Pandangan kakak gimana di saat ini? Khususnya ibu-ibu muda ya? Mungkin ya teman-teman kakak gitu. Perjuangannya tuh struggling apa sih Kak Adila untuk ibu muda Indonesia saat ini? Oke, menurut sudut pandang aku dari kehidupan aku dan teman-teman aku sesama ibu aja ya. Buat aku sih banyak teman aku tuh jadi wanita karir ya terutama. Entah itu anaknya yang udah balita atau mungkin masih bayi. Menurut aku mereka bener-bener super mom sih. Aku nggak ngebandingin ibu rumah tangga ataupun ibu karir. Yang aku alamin menjadi ibu karir yang di Jakarta melihat teman-teman aku gitu perjuangan di kereta itu lah banget demi anak gitu loh. Oke jadi anak kereta, jadi seorang ibu udah punya anak juga di rumah. Bener-bener mereka berjuang ya buat siapa lagi kalau bukan buat anak dan mungkin menompang keluarga juga. Kak Adila sendiri juga pernah mengalami di titik itu gitu ya Kak? Iya betul. Baru banget aku bulan November kemarin baru selesai kerja. Menjadi anak kereta juga gitu Kak? Iya betul, jadi anak kereta selama 2 tahun. Oke 3 tahun lah pengalaman kerja aku jadi anak kereta. Di Jakarta 3 tahun? Iya di Jakarta semua. Terus itu gimana Kak? Maksudnya berarti harus bangun lebih pagi lagi, minyak sarapan untuk anak, berangkat subuh pulang malam. Apalagi yang terakhir ini aku sip-sip-sipan sih, jadi bener-bener sampai malam. Suka, tadi kalau misalkan sukanya punya anak yang mengemaskan, lucu, kayaknya kalau lagi pergi pengennya buru-buru mau pulang, mau main lagi sama anak gitu kan. Berarti kan suka dan dukanya. Suka duka kakak selama menjadi seorang ibu muda? Kalau sukanya sih udah pasti bahagia ya, apalagi anak pertama itu kan anak yang bener-bener kita harapin. Oh ya ini anak pertama, yang bener-bener kita harapin, yang bener-bener kita mau gitu kan. Jadi sukanya ya oh my god aku jadi ibu gitu, Masya Allah banget di saat mungkin nggak semua orang dikasih kepercayaan cepat untuk memiliki anak ya kan. Jadi harus bener-bener bersyukur, sukanya di situ. Kalau dukanya itu apalagi aku sebagai working mom, terus aku juga sambil usaha online, ada kedai kecil juga. Oh iya? Iya. Jadi di rumah gitu kak? Iya, di rumah mertua aku kebetulan aku buka Sate Taichan. Oh Sate Taichan. Iya betul, Sate Taichan sama Diam Sang. Apa tuh namanya kak? Sate Taichan Hafiza, bisa di follow. Ada Instagramnya? Ada Instagram aku sih, cuman kalau untuk online itu ada di Grab, Shopee, di Gojek. Namanya? Sate Taichan Hafiza. Sate Taichan Hafiza, Hafiza itu? Hafiza anak aku, lucu banget. Saya ingat, Taichan ini berarti berawal dari kakak emang suka makan Taichan atau jadi punya taste tersendiri, akhirnya ngebikin produk tersendiri gitu ya kakak? Iya, biasanya aku dulu suka masakin temen-temen aku sih cukur, terus kata temen aku ya lumayan lah rasanya gitu, jual-jual gitu. Ini menarik, apapun dilakukan demi si Hafiza anak kecil yang sangat apa ya, yang kemudian menjadi pelajaran hidup untuk kakaknya sendiri gitu. Tadi sempat bicara juga bahwa kakak punya cerita menarik saat mengandung, saat melahirkan anak kakak gitu. Jadi ceritakan. Ada pengalaman tersendiri sih di saat aku hamil, mungkin semua orang punya cerita yang beda-beda ya, kalau buat aku pribadi. Dulu aku paling takut sama periksa di bidan. Periksa di bidan? Iya, jujurnya aku takut. Apa yang ditakutin gak? Aku lebih sering melihat yang kayak mau praktek di bidan, atau anaknya amit-amit yang gak tertolong karena di bidan gitu. Aku dulu punya asumsi jelek seperti itu karena takut gitu kan. Saat itu? Iya, saat aku hamil. Nah, dari situ aku udah bilang sama suami aku mau dirumah sakit aja. Aku sama suami bener-bener, di situ posisinya aku masih kerja ya. Di saat hamil 6 bulan, aku sama suami udah tekad nabung berdua dari awal untuk biaya lahiran dan untuk perlengkapan semuanya kebutuhan calon anak aku gitu. Namanya anak pertama kan namanya orang tua pasti pengen yang terbaik semuanya. Nah, di saat hamil 7 bulan aku bener-bener udah hamil besar, aku resign kerja. Ada satu lain hal, perusahaannya gitu lah. Ada intern sendiri. Lalu aku resign dan berbarengan aku tertipu arisan. Karisan online salahnya aku di situ. Oke, lalu mungkin nominalnya buat orang yang gak tau ya. Untuk nominalnya aku tertipu 10 juta. Itu untuk biaya lahiran dan perlengkapan anak aku. Sedangkan di situ posisinya suami aku bukan pekerja kantoran yang dimana dia memiliki uang bulanan itu yang belum pasti. Karena dia sama-sama usaha juga. Masih usaha kecil-kecilan. Jadi di situ bener-bener aku bilang sama suami, minta maaf karena sebelumnya aku gak bilang dulu sama suami aku kalau uang aku itu buat di perputaran untuk ikut arisan online. Karena aku berpikirnya buat temen-temen jangan sampai juga nih ketipu, terbual manis-manisnya arisan online. Karena aku berpikirnya itu uang bakal jadi investasi aku untuk ke depannya. Ternyata itu salah, aku malah tertipu. Oke, dan itu saat mengandung beruntikannya. Iya, udah saat 7 bulan loh udah mau melahirkan. Ada aja yang kemudian membuat kakak berjuang gitu kan ya. Dan akhirnya melahirkan prosesnya lancar alhamdulillah. Iya, alhamdulillahnya lancar dan malah di bidan. Di bidan. Sebenernya ini keren banget kakak, terima kasih. Sudah mau berbagi cerita perjuangan kakak. Iya. Dan akhirnya melahirkan si bayi kecil mungyul menjadi ibu. Selamat. Dan kemudian ketika anak itu lahir, hal yang paling challenging setelah dalam waktu singkat ini kakak menjadi seorang ibu gitu. Hal yang paling challenging ketika menghadapi manusia kecil, si bayi kecil ini tuh apa kak? Oh, yang paling challenging setelah sih menurut aku kesabaran ibunya sih. Kesabaran seorang ibu. Iya, kesabaran seorang ibu. Terus kewarasan seorang ibu. Oh iya, ini tuh kewarasan itu berarti kestabilan mental. Iya, betul. Oh iya. Itu sih mental yang pertama. Apalagi kalau mungkin kurangnya support dari orang tua, mertua, atau suami. Mungkin aku nggak akan bisa seber diri sekarang gitu. Untungnya alhamdulillahnya punya keluarga, teman, ya suami bener-bener support. Iya, betul. Terus sama ini sih, dengeran omongan orang lain gitu. Kayak orang lain membandingkan anak kita itu challenge-nya di situ juga sih. Terus kayak, anak gue aja nggak pernah gue kasih gadget. Kok anak lo masih kecil? Udah dikasih gadget? Atau nggak? Anak lo masih kecil, ngapain dia ajak nongrong-nongrong. Kan dia belum ngerti. Kayak gitu. Sedangkan kalau aku tuh sebagai ibu muda sekarang tuh kayak, yaudah ngelepasin anak bereksplorasi aja gitu. Mau anak aku dikasih gadget atau gimana juga. Kan itu pilihan aku sendiri dan aku tahu yang terbaik buat anak aku seperti apa. Kayak gitu aja sih. Kakak-kakak punya alasan tersendiri untuk mendidik dengan cara kakak, dengan maksud dan tujuan kakak tersendiri juga gitu. Setelah kakak menjadi ibu gitu kan, ada nggak sih kak perubahan yang kemudian kakak merubah cara pandang kakak terhadap ibu gitu. Mungkin nanti jawaban kakak ini bisa meng-inspiring aku gitu. Ketika aku nanti menjadi ibu, sudah punya anak. Sudut pandang apa ya nggak kak? Kemudian, oh ternyata ibu gue tuh ternyata seperti ini gitu kan perjuangan. Ada nggak sih kakal yang sangat menyentuh, touching kakak gitu? Dari rumah-rumah sama aku sih. Minimal banget, it's okay. Kita bahas ini. Iya, nggak apa-apa. It's okay. Duh, kalau udah bahas ibu. Buat aku, mama aku sih sosok yang bener-bener, apa ya nggak, nggak bisa diungkapkan lagi. Aku bisa kayak sekarang ini karena ya berdiri, ingat apa kata mama aku gitu. Harus jadi ibu yang baik, harus jadi ibu yang hebat gitu. Yang pertama sih harus bisa berdiri sendiri. Makanya, kenapa sampai sekarang orangtuaku makan ya? Kulahin aku ya, aku suruh sekolah tinggi biar aku bisa kerja gitu. Nggak melulu, mengandalkan suami gitu. Silahkan, silahkan. Iya, nggak melulu, ngandelin suami gitu. Terus harus mikirin masa depan anak. Terus yang paling aku ingat sama mamaku, apapun yang kamu lakuin, itu udah pasti yang terbaik untuk anak kamu. Katanya gitu. Terus, ambil semua sisi positif dari orangtuamu, buang yang negatifnya. Nah, jadi aku buat selama ini sih, nganggap ibu aku tuh panutan banget. Karena dulu apa yang aku mau gitu, aku selalu diturut sama mamaku. Walaupun dia ada sedikit marah, ngomong dulu, tidak. Padahal dikasih gitu. Dan begitu pun itu aku terapin sama anak aku sih. Mungkin kan dia masih kecil, kayak namanya anak, liat apapun pasti mau ya kan. Jadi kalau liat mainan, mungkin kalau dibilang, ngapain sih beli barang bulu, nggak penting gitu. Jangan egois nurutin anak bulu, tapi itu nggak pernah aku sama aku gitu. Jadi kalaupun aku nurutin, aku pasti tegas dulu sama anak aku. Kayak, yaudah kamu, kakak kalau mau ini, harus nurut sama mami, harus ABC gitu. Walaupun dia masih kecil, udah aku terapin tegas dulu. Kalau dia mau A, harus apa dulu gitu sama aku. Seperti itu sih. Oke, jadi kemudian hal tersebut menginspirasi kakak untuk menjadi ibu yang sama hebatnya. Yang sama memiliki alasan untuk mendidik dengan cara kakak gitu ya. Terima kasih banyak kakak udah-udah lagi seperti itu. Aku jadi kayak, oh oke oke. Kemudian baby blues, bicara tentang baby blues, kak. Baby blues itu kan setelah melahirkan gitu ya, kak. Itu pernah kakak alami gitu. Pernah satu bulan pertama, jujur. Baby blues itu yang apa sih kak, yang sama bayi terus, jadi kayak perlu waktu sendiri. Nggak justru, aku baby bluesnya yang bener-bener, pokoknya aku ngerasain itu sebulan. Tapi yang bener-bener parahnya itu seminggu pertama. Seminggu pertama, itu setelah melahirkan? Iya, setelah melahirkan. Karena kan saat aku melahirkan, aku pertama udah nggak ada almarhum, eh udah nggak ada mama. Udah meninggal mama. Jadi aku berpikirnya, ya ampun dulu cucu-cucu mama aku tuh mama aku yang ngurusin gitu. Kenapa anak aku nggak ada yang bantu ngurusin gitu. Kenapa nggak ada mamaku gitu. Perlu bertanya-tanya saat itulah ya, satu minggu pertama. Terus, bisa nggak ya aku jadi ibu yang baik gitu. Ini gimana ya cara mandiin anak gitu. Aku sampai berpikir kayak gitu. Karena di rumah pun, dan saat itu posisi papaku lagi covid. Jadi pas aku lahiran, papaku covid jadi bener-bener nggak... Buyar. Iya, buyar. Jadi bingung, aduh aku mau lahiran tapi papaku covid. Iya, karena aku masih tinggal sama papaku kan dulu. Nah, terus udah gitu, ada hal yang bikin aku nggak mau deket anak aku. Kayak aku nggak mau nyusuin, aku kesel sama diri aku sendiri gitu. Jadi ngerasa, ibu gagal gimana sih Kak? Saat itu ya? Iya, saat itu. Saat itu karena bener-bener bingung harus berbuat apa. Dan dengan situasi saat itu juga tahun-tahun pandemi. Iya, betul. Baru kehilangan sosok ibu juga, Kak. Saat itu denial, akhirnya kakak baby blues gitu. Terus, apa lagi yang Kakak rasakan? Oh, aku jadinya nangis setiap malam gitu. Terus kayak ngerasa bersalam. Sebagai luapan emosi. Terus jadinya untungnya suami aku sabar sih. Alhamdulillah. Aku terima kasih banget sama suami aku yang bener-bener sabar. Itu hampir tiap malam aku marahin nggak... Padahal dia nggak bikin kesalahan tapi nggak tahu aku marah aja gitu loh sama dia. Pokoknya apapun yang dia lakukan menurut aku salah gitu loh. Jadi kayak aku ngeluapin kekesalahan aku ke dia. Bahkan aku pun sampai ke bayi aku sendiri kayak... Ih, kesel gitu. Aku tahu harus gimana gitu. Sampai makanya seminggu pertama tuh aku bener-bener asih tuh. Bener-bener seret. Nyampai ya ampun, gue udah pumping, udah berusaha tapi nggak keluar gitu. Kayak depresi di situ aja sih. Oh iya, berarti itu masa-masa yang akhirnya pikiran. Betul. Dan akhirnya berpengaruh ke hal-hal lainnya. Sampai akhirnya kakak berdamai dengan baby blues ini. Iya. Titik apa ya, titik tolak baliknya kakak akhirnya. Menerima, apa, menyelesaikan masa-masa baby blues itu apa tuh kak? Oh, yang pertama sih dari kakak-kakak aku yang cewek. Iya itu dia ngebantuin aku di rumah, terus mertu aku. Iya, nendayan dia bener-bener. Aku alhamdulillah dapetin mertua yang super baik. Dia juga awal-awal aku lahiran nginep di rumah, bantuin aku. Terus bener-bener kasih pengertian sama aku ya emang aku harus nerima semua kenyataan ini gitu. Udah nggak ada mama, jadi ya nenda bantu gitu. Kamu nggak perlu sedih, kasihan anak kamu. Kalau kamu stress nanti malah asing yang nggak keluar. Kasian juga Hafiza, butuh kasih sayang ibunya. Ibunya harus bahagia terus kayak gitu gitu. Kasian nggak sendiri. Iya, aku nggak sendiri, masih ada suami, orang tua gitu kan. Jadi aku mikirnya yaudah lah, emang ya kayaknya gue harus bangkit gitu. Nggak mungkin terus-terusan ngerasa sendiri, ngerasa sedih, kasian anak aku gitu apalagi. Akhirnya punya keluarga yang ngebikin kakak happy lagi. Buatnya dibangkit lagi demi anak. Dan merasa nggak sendiri, kalau apa-apa juga ada bantuan dari keluarga gitu. Dan akhirnya di keluarga juga kakak mendapatkan ilmu parenting berarti. Terus kemudian, ilmu parenting apa yang paling memorable dan yang paling apa ya, yang ingin yang selama ini sudah kakak terapkan di anak kakak? Oh, ilmu parentingnya tuh banyak sih cuman. Secara garis besar atau? Satunya sih, belajar sabar sih. Sabar. Karena jujurnya aku bukan ibu jahat apa ya, aku tuh keras sama anak. Aku masih apa ya, masih nggak sabaran gitu loh kalau ngedidik. Taf lah ya. Iya, masih nggak sabaran dalam ngedidik anak. Bahkan sampai kakak-kakak aku pun, mertuaku pun, sampai papaku pun bilang, sama anak tuh jangan galak gitu. Galaknya pasti punya tujuan baik ya? Iya, betul. Jadi masih belum bisa kontrol emosi itu aja sih. Jadi bener-bener belajar arti kata sabar dan waras. Karena kalau kita udah kayak aku dulu kerja, capek, pasti emosi dilakukan sama anak kan? Jadi kayak gitu aja sih. Yang paling penting tuh belajar sabar. Belajar sabar. Iya, betul. Dan kalau misalkan scrolling-scrolling media sosial, itu kan banyak info-info tentang parenting anak gitu ya, kak. Pernah nggak sih kakak scroll-scroll, terus apa yang pernah, hal apa yang kakak lihat, terus yang kakak terapin ke si baby ini, dan itu works gitu, kak. Ya itu yang tadi belajar sabar. Terus kan cuman dibilangnya kalau suka membentak anak atau mukul anak tuh menghancurkan sel-sel otak yang bagus di dia gitu kan. Nah itu jadi bener-bener sekarang tuh ya harus berubah gitu. Aku harus jadi ibu yang sehat, ibu yang waras, biar anak aku juga biar happy gitu, biar mental dia pun sehat. Karena kan kalau sering-sering dimarahin, nanti anak jadi ikut galak juga nggak sih, kak? Oh, iya aku belum tahu sih kak kalau ditanya seperti itu. Mungkin, ya mungkin bisa jadi juga. Dan merupakan sebuah anugerah untuk menjadi seorang ibu. Dan selama bersama baby ini, selama hampir mau dua tahun ini, kadang tuh anak kecil aku juga punya sepupu-sepupuku masih baby, dan kadang aku banyak belajar dari dia justru. Hal-hal yang kayak mungkin nggak masuk di akal, tapi ketika aku main sama dia, ada tingkah dia yang ngebuat kayak dia tuh nggak gampang nangis gitu, kak. Si sepupuku ini gitu. Banyak hal-hal lain yang hal-halnya mungkin kecil, tapi kemudian menjadi pelajar bermakna buat aku pribadi. Pernah nggak sih kakak juga mengalami hal itu dari si baby tingkahnya yang kemudian, oh dia kayak gini, berarti kakak kemudian punya pelajaran makna tertentu gitu. Kalau buat sekarang sih, anak aku sih yang aku salutin kayak, aku misalnya marahin, dia kan aku selalu melotot gitu. No gitu. Dan dia tuh kalau udah aku nada tinggi sedikit, aku nggak tahu, padahal aku nggak pernah mengajarkan dia seperti itu. Dia tiba-tiba peluk aku, cium, jadi kayak cium pipi gitu, biar nggak marah gitu loh akunya. Kalau nggak dia udah minta gini, untuk salah, minta maaf. Sebelumnya aku ajarkan dia untuk bilang maaf, tapi bukan maaf yang tangan, cium tangan gitu loh. Iya, itu aku nggak tahu dia bisa sedih. Jadi kayak salim gitu ya, kak? Makanya kayak, ya ampun, ya Allah banget anak aku ini belajar dari mana? Oh, Taudidak apa gimana, kok? Maksudnya bisa, kok bisa kepikiran untuk cium orang tuanya gitu kan? Padahal nggak aku ajarin gitu sebelumnya. Itu kita udah bicara tentang struggling, tentang ilmu parenting, dengan hal-hal yang paling berjuang dan juga meaningful tadi ya. Kita sekarang bahas yang happy-happy aja. Tentang holiday atau tentang jalan-jalan, jalan-jalan kemana sebagai seorang ibu yang menurut kakak sangat mengedukatif. Jalan-jalan bersama anak kakak gitu, misalkan ke ragunan, memperkenalkan binatang-binatang, hewan gitu. Kemana kak? Kalau anak aku sih, untuk side ini, kalau kayak ke tempat binatang gitu, hewan belum sih. Oh, belum ini ya? Belum aku ajak, cuman dia masih suka aku ajak ke mall, main ke playground, Terus aku kenal-kenalin mainan gitu-gitu sih paling. Oh iya, playground tuh akhirnya ketemu sama teman-teman lainnya, mereka berinteraksi. Iya, buat berkenalan. Karena kan ada sebagian ibu yang membatasi ruang lingkup anak. Apalagi di masa pandemi kemarin, menjaga anaknya takut untuk bertemu orang lain. Karena kita nggak tahu kan bertemu orang lain itu sehat atau nggak. Cuman aku selalu berpikir positif dari diri aku. Ya anak aku sehat, anak aku kuat, insya Allah anak aku aku bebasin mau kemanapun bereksplorasi anak aku sehat gitu loh. Karena kan emang, sebenarnya anak itu kan dari pemikiran ibunya ya, yaudah jadi aku mikirnya yaudah sok sana main gitu loh. Berarti kakak golden age, masa-masa yang paling lagi, masa-masa yang paling mahal gitu saat ini anak-anak kakak gitu. Udah tahap ini belum sih kayak menyentuh tanah ya, kalau nggak salah anak-anak kakak itu menyentuh rumput kakinya. Oh udah, itu digeli gitu nggak sih kak anak-anak kakak itu? Itu waktu sebelum dia bisa jalan, sensory play. Terus akhirnya kakak bener-bener sentuhin di rumput. Iya bener-bener di rumput pas lagi panas sih. Jadi berjemur gitu kan, jam 9 apa? Jam 8 sampai jam 9 pagi gitu aku ajakin jalan-jalan di rumah. Kebetulan di rumah ada rumput juga sih, sampai di rumah mertua. Jadi sambil main bola kadang dia belajar jalan. Sambil main bola kakak juga sambil ngurus bisnis kakak juga, jualan. Tadi ngejual taichan, juga ngejual dimsum gitu kan. Tapi kakak nggak sendiri, tadi kita bicara tentang bahwa merasa sendiri juga ini kakak nggak sendiri bahwa ternyata sahabat bicara di luar sana juga banyak ibu-ibu hebat di Indonesia yang juga sebagai pelaku UMKM gitu. Ini diketahui ada ibu dengan dua anak berhasil jalankan UMKM jasa cuci sepatu, tempatnya di daerah Pekalongan. Yang mana seorang ibu ini juga tergabung dalam program Lapak Genjar nih sahabat-sahabat bicara. Dan kemudian untuk bisa berkembang, UMKM-nya ini seorang ibu ini di Kabupaten Pekalongan menjalankan usaha jasa cuci yang kemudian setelah dipromosikan di Lapak Genjar yang dilakukan di setiap weekend, di akunnya Pak Genjar, mendapatkan respon yang positif. Usahanya juga bermanfaat dan tidak sedikit meluasnya daerah orderan dari seorang ibu ini. Dan lebih lanjut lagi semula usahanya sebatas mendapatkan orderan dari daerah sekitar yaitu seputar Kabupaten Pekalongan atau di kota Pekalongan saja. Namun lebih lanjut lagi dengan setelah mengikuti Lapak Genjar ini, seorang ibu ini promosi usahanya meningkat, semakin luas dan penghasilannya juga meningkat sambil menjadi seorang ibu gitu. Bagaimana kakak menanggapi hal-hal yang seperti ini? Menurut aku itu dia ibu hebat banget sih. Maksudnya dia mungkin umur yang dibilang udah bukan muda lagi ya, cuman dia masih mau bersemangat, usaha demi masa depan anaknya. Apalagi dia udah berplanning investasi menabung untuk anaknya itu sesuatu yang terbaik banget. Ini tanggapan kakak apabila ada sosok tokoh pemimpin yang support seorang ibu dalam menjalankan UMKM sebagai agar ibu ini juga tetap menjadi seorang ibu dan juga bisa mendapatkan penghasilan sendiri gitu. Mendapatkan kakak terhadap tokoh pemimpin yang mendukung hal ini gitu. Apakah ini suatu tindakan yang didukung? Ya didukung banget lah, karena benar-benar bikin maju seorang ibu yang notabene tadinya dia usahanya kecil tapi disupport, didukung, benar-benar dipromosiin, alhasil dia meningkatkan jualannya. Itu terbaik banget sih, patut diapresiasi dan didukung. Dan itu merupakan titik bangkit juga seorang ibu gitu ya kak. Agar bisa terus berkarya dan juga melakukan kegiatan lainnya. Kakak sebagai ibu muda, adakah tips dan trik sendiri untuk menghadapi anak? Tadi kakak juga punya banyak pengalaman mengenai kontrol emosi. Ada gak sih tips dan trik kakak tersendiri gitu ya, yang ingin dibagikan ke sahabat bicara tentang menjadi seorang ibu muda dan juga mengelola emosi gitu dari pengalaman kakak? Pokoknya kalau menurut aku sih tipsnya itu yang pertama ya belajar sahabat, itu yang belajar sahabat. Terus selalu terapin sama diri sendiri, apapun yang kamu lakuin untuk anak kamu itu kamu udah pasti yang terbaik. Gak perlu kamu dengerin di luar sana tuh kamu apalah inilah itulah, gak usah dengerin masukan orang lain gitu. Banyak-banyak belajar ilmu parenting, karena kan sekarang social media udah banyak, gratis pula ya kan. Cuman ya kita juga sebagai, apalagi sebagai ibu muda ya jangan diterap, diterap, mateng-mateng gitu. Oh kayak gini ternyata ilmu parenting, gak kayak gitu. Tapi harus kita kembangin lagi, bener gak sih kayak gini? Ini masuk akal gak ya buat anak kita? Kayak gitu aja sih, terus apalagi ya menurut aku sih mungkin semua ibu di dunia ini gak ada yang gak baik, pasti pengen berusaha menjadi yang terbaik untuk anak, eh apa untuk anaknya ya kan. Setuju, setuju. Harapan atau pesan, harapan dan pesan kakak, kakadilaka pada para ibu muda di Indonesia lainnya? Harapan aku sih buat ibu muda, apalagi buat yang wanita karir terutama, semangat terus, jangan banyak ngeluh, ngeluh ya secukup ya sewajarnya. Tetap maju ke depan, apa yang kamu mau buat anak kamu ke depannya itu pasti kamu capai asal kamu tuh punya tekad yang kuat gitu loh. Terus, apalagi ya menurut aku sih ibu rumah tangga pun udah pasti aku selama ini kerja kan, gak pernah jadi IRT baru. Dua minggu ini aku ngerasain jadi IRT, ternyata lebih capek loh dari wanita karir. Lebih nikmat gitu ya kak? Bener-bener jadi IRT tuh gak ada bayarannya dan gak ada jauh istirahannya, jadi bener-bener harus ekstra kuat dan semangat. Meskipun demikian menjadi seorang ibu yang berkarir juga yang kakak juga peralami juga sama luar biasanya. Jadi gak ada bedanya mana ibu IRT atau ibu karir, semua sama dan hebat. Terakhir kak, misalkan kakak ingin berbicara dengan ibu kakak gitu kan, apa yang ingin kakak sampaikan bahwa ibu misalkan ya, ibu aku sudah bisa, aku sudah buat kali ini. Aduh. Aduh, berat banget ini masalahnya, mama gitu kan yang udah gak ada. Mungkin kalau mama bisa lihat di surga sana, ya ini dede udah, udah dewasa, udah berusaha jadi ibu yang baik, ngikutin jalur mama dulu, ngedidik dede kayak gimana, membesarkan dede sampai detik ini. Ini lagi ya, mungkin kalau mama masih ada hafiza yang mama tunggu, jadi aku sedihnya disitu aja mama, mama masih bisa lihat hafiza gitu, mama di rumah gak sepi lagi, gak aku tinggalin lagi gitu, karena dulu mama selalu aku tinggal-tinggal kerja di Jakarta, jadi aku berangkat subuh malam gitu. Pokoknya mama, tenang disini, disini ada Dila yang saat ini, di tahun ini, dengan Dila versi saat ini, lebih kuat, lebih tangguh, dan gak sendiri punya circle family juga yang mendukung kakak saat ini. Terima kasih banyak, Kak Dila sudah menginspirasi, sudah juga bersedia ngobrol-ngobrol podcast sahabat bicara kali ini, dan tadi juga bicara tentang apa ya, keseluruhan pembicaraan kita kurang lebihnya bahwa, kita bisa bahwa, jangan takut berdiri sendiri, karena ternyata kita juga memiliki banyak, apa ya, support system yang kadang kita gak sadari gitu. Pokoknya, coba dulu, pasti bisa gitu ya kak. Betul. Kita tadi sudah, apa ya, bersedia senduri ya, nih ya sahabat bicara, sekarang waktunya cheer up lagi, cheer up lagi, semangat lagi bangkit lagi kak Dila, karena disini sahabat bicara bahwa, menjelang tahun baru, dan memasuki Januari 2023, sebelum ke Januari itu di bulan Desember, tanggal 31 Desember, tepatnya di kota Perwokerto, itu akan diselenggarakan konser rakyat Goyang Perwokerto, dan juga untuk di tanggal 7 Januari 2023, akan diselenggarakan Ganjar Prano Festival, tepatnya di kota Yogyakarta. Nah, untuk sahabat bicara, bisa ikuti update perkembangannya, itu karena ada di social media, ada di Twitter, dan juga ada di Instagram, dan di Facebook. Untuk mendapatkan mug, ada tumbler, dan ada kemeja di belakang ini, bisa didapatkan di berbagai platform e-commerce, seperti ada di Tokopedia, dan juga ada di Shopee. Itu dia pembicaraan kita, mengenai tema hari ibu kali ini bersama Narasumber Kadila. Terima kasih banyak, Kadila sudah menyempatkan waktunya, main-main di podcast sahabat bicara kali ini. Eh, aku mau nyampein satu lagi boleh nggak? Menurut aku sih, aku pribadi yang merasakan, apapun masalah seberat apapun yang kita hadapi, itu kita telan sendiri aja. Anak kita nggak perlu tahu kurangnya ibunya apa, masalah yang dihadapi ibunya apa, karena anak cuma harus tahu, ibunya itu bahagia dan waras. Jadi, anak pasti kebawa happy kan? Jadi ya, kasih sisi positif terus sama anak, biar afirmasi dianya itu juga kuat gitu. Oke. Berarti ibu gue bahagia selalu nih, berarti ibu juga harus bahagia, karena kalau ibunya udah pasti stres atau depresi, pasti anaknya jadi murung juga, bener gak sih? Baik, baik, baik. Aku setuju banget, harus tampilkan yang bahagia, bukan hanya cuma ke anak, tapi juga ke lingkungan, ke sekitar kita, agar juga suasananya terbangun dengan happy gitu ya Kak. Ini Kakak dan juga teman-teman studio, apakah setuju kalau misalnya kita mengucapkan selamat hari ibu untuk seluruh ibu hebat di Indonesia? Iya. Ya, kita sama-sama kali ya Kak. Selamat hari ibu untuk seluruh ibu di Indonesia. Satu, dua, tiga. Selamat hari ibu untuk seluruh ibu di Indonesia. Terima kasih banyak Kak Yu, ini dia pembicaraan kita kali ini dengan narasumber seorang ibu muda. Terima kasih banyak sudah menjemputkan waktunya. Vira mengucapkan such an inspiring talking to you Kak. Dan itu dia sahabat bicara pembicaraan kali ini. Saya Vira, pamit untuk diri dan narasumber, Dila. Dila. Sudah? Sudah. Terima kasih banyak Kak Yu. Terima kasih banyak Bang Rian dan juga Rija. Wah, jadi nangis. Maaf ya Kak. Ya, aku gak maksud untuk. Bener-bener kalau ibu. Apalagi kan papaku sekarang udah nikah lagi jadi kayak beda aja gitu suasananya. Iya, iya, iya.